Halo Sob, ketemu lagi di channel Ferdinand Otobor Untuk video kali ini saya akan mereview mobil Lio yang sudah laku Biasa orderan yang inden yang sudah lama yang sudah hampir 2 bulan Nah ini mobilnya, kalau dilihat ini warna apa Sob, warna bisa dibilang orange tapi kayak ada coklat-coklatnya juga ya Menurut saya ini warna yang bagus, yang unik sih, cocok kalau menurut saya untuk mobil MPV kayak mobil Lio dipakai warna ini Dan udah gitu di facelift lagi, dia facelift RS, jadi tampilannya tambah bagus, tambah keren Coba kita lihat nih Sob, kita reviewnya tipis-tipis aja Sob, dia pakai LED Nah ini yang paket facelift, nah ini fork lampnya, ini RS Tapi bannya nggak di upgrade Sob, nggak tahu nanti mau di upgrade, apa yang memang dia mau upgrade nya cuma ini aja Kalau dari ban sih sebenarnya masih tebal Sob, ini termasuk bagus ini Dia dapat mobil yang bagus, bannya tebal Dan ini sudah dipoles ya Sob, sudah dipoles Sudah pakai kaca film, talang air Nah ini belakang juga bannya masih tebal-tebal Sob Tuh, kalau kalian lihat dari dekat, masih kelihatan alurnya Sob Nah ini tampilan belakangnya Spoilernya Tuh, masih tebal-tebal ini Empat-empatnya kayaknya masih tebal semua Sob Nah sekarang, oh ini tapi dia nggak pakai sen disini ya Coba kita lihat dari dalam ya Sob Kalau dari dalam Kebetulan ada juga yang nanya di kolom komentar kemarin Kalau yang facelift itu dashboardnya berubah nggak ya Nah disini saya mau jelasin nih Sob Kalau facelift itu hanya untuk di bagian luar Sob Jadi body kit bagian depan Itu juga bagian depan doang Body kit bagian depan Lalu Paling penambahan spoiler belakang Talang air Apa Spion Sandy spion Kaca film Udah kalau menurut saya sih itu aja Yang paketan 16 juta itu Sob Nah kalau yang di dalam ini ya Tergantung kalau yang modelnya yang single blower Nah ini seperti ini kan single blower nih Nih Nah ini kan nggak ada nih Belakangnya nggak ada Jadi yang single blower ya tampilan dashboardnya sama Mau itu yang facelift ataupun yang standar Ininya sama yang single blower ya Sob Dashboardnya sama Ini masih manual Kalau kalian lihat semuanya manual Nah tuh Masih Bukan tombol ya Tapi selektor masih tuh Kalau kita perhatikan Kilometernya Udah 300 Oh udah tinggi sih ini Kalau yang kemarin kan Yang kalian lihat di video Yang mobilio putih itu Itu masih Masih rendah kayaknya Kalau ini rata-ratanya Emang Mau apa Mau mobilio Mau Limo Tinggi-tinggi Sob Karena kan mobil bekas taksi Jalan terus ya Sob Nah ini upgrade yang tadi Pok lamp Cuma mendem nih Ini kayaknya Dia terlalu masuk ke dalam ininya Pok lampnya Apa Ini kayaknya terlalu ke dalam nih saklarnya Jadi dipencet juga nggak nyala tuh Harusnya ada lampunya nih nyala disini Pok lampnya nggak nyala Dan ini harus kita bongkar Cuma ini sih Bagian vendor Sob Tapi nggak apa-apa Nanti kita bongkar Terus kita Rapiin lagi Kalau menurut saya Kenapa mobilio itu Laku ya Karena gini Sob Kalau kita lihat nih ya Kita lihat bagian belakang Kalau kalian lihat di bagian belakang Itu luas Sob Bagian belakangnya itu luas Seat ketiganya Sob ya Kalian lihat nih Seat ketiganya luas Dibandingkan Mobil yang sekelasnya Seperti Avanza Nih kalau saya Buka nih Sob Nah Ini Masih space nya ini masih luas Sob Dari sini Dari sini Ke sini Ini masih luas Tuh Dan posisi kaki juga Nggak terlalu sempit Nggak kayak Avanza Sob Nih kalau saya lihat perbandingannya dengan Avanza ya Nah itu Avanza Nah ini yang Avanza nih Tuh Kalau kalian lihat Space kakinya ini di seat ketiga ini sempit Kalau yang Avanza ya Makanya Kenapa banyak orang milih mobilio Ya karena Ya ini Bagasinya Juga masih ada nih Dari sini aja Dari sini aja dia Cempit nih Kalau yang Avanza Sedangkan yang mobilio Dia bisa Walaupun seat ketiganya udah Dipasang Tapi dia bagasinya lebih luas Kita balik lagi Sob Nah iya kan Kalau kalian perhatikan tuh Ini karena ada ini aja nih Ini Belum Karpet-karpetnya ini Kalau disingkirin Kelihatan kok lebih luas ini Bisa Dari Dimensinya aja nih Ya lebih Melengkung gitu Jadi dari situ juga udah kelihatan kok Kalau Lebih panjang dimensi dari mobilio Dibanding Avanza Cuma mungkin kalau nanti Avanza Bekas taksi Keluar Ya mungkin Banyak juga sih Peminatnya Kalau Analisa saya Pasti Avanza Bekas taksi itu Banyak peminatnya Kenapa? Nanti Video selanjutnya Saya akan Bahas ya Sob Ada sesuatu yang Bagus Yang menarik Kalau menurut saya sih Dari Avanza bekas taksi Oke Sob Kiranya video ini Bermanfaat Jika kalian suka Silahkan kalian like Kalian Bantu subscribe Untuk mendukung channel ini Oh ini Ada yang kelewatan Ininya kurang 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 rapat Sob Tuh Kekurangannya ini Kurang rapat nih Tapi udah ngepak ya Cuma ini kurang rapat Sob Tuh Apa emang modelnya Seperti ini ya Kalau Kalian yang punya Mobilio Single blower Silahkan kalian komen Di bawah ya Sob Karena Saya juga kurang perhatiin Untuk lacinya ini Emang Emang Gak rapat seperti ini Modelnya Apa emang Emang rapat ya Gitu Terus Oh ini Agak Kusam ya Sob Nah ini Ini Kayaknya Perlu di Dicat lagi ya Karena kurang bagus Sob Kelihatan tuh Baret-baret Kasian customer Apa Sob Kiranya video ini bermanfaat Dan Jika kalian ingin bertanya-tanya Silahkan Simpan nomor WA saya Ada Saya tentukan di nomor Di kolom deskripsi Dan Jika kalian suka Silahkan kalian Dukung Channel ini Dengan Share Dan subscribe Sob Terima kasih Sudah menonton Tengah Tak Tengah Talon Disas